Intro Shalom adik adik, kita akan menguji nama Tuhan Semua jemput berdiri, kita amat satu pujian Hari ini, harinya Tuhan Intro Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria Bersukaria Hari ini, harinya Tuhan Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Mari kita bersukaria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Halikin langkah setengah Tuhan Day-sini sana, day-sana Day-sani sana, day-sana sana Gimana-mana hadi ko sana Day-sini sana, day-sana sana Gimana-mana hadi ko sana Terima kasih telah menonton 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 Gambar pertama Ada gambar ikan kecil Nemo Dengan ikan paus Menurut adik-adik Mana yang paling berat? Ikan kecil atau ikan paus? Kita hitung mundur ya 3, 2, 1 Jawabannya adalah ikan paus Siapa yang benar menebak? Lalu gambar yang kedua nih, ada gambar anak-anak Juga ada gambar adik-anak, juga ada gambar adik-anak, juga ada gambar adik-anak, juga ada gambar adik-anak, juga ada gambar buah apel, juga ada buah semangka, harusnya bisa kelihatan ya, mana yang lebih berat. Menurut adik-anak, mana nih yang lebih berat? Apel atau semangka? Hore, benar lagi jawabannya, yang benar adalah gambar semangka. Ini gambar yang terakhir nih, coba ya Kalasri mau tahu siapa sih yang benar semuanya? Di sini ada gambar domba, juga ada gambar ayam. Menurut adik-adik, mana sih yang paling berat? Domba atau ayam? Ayam atau domba? Coba ya Kalasri hitung 3, 2, 1 Jawabannya adalah gambar domba. Domba lebih berat dari ayam. Nah, dari antara empat gambar yang tadi Kalasri tanyakan, siapa yang benar semuanya? Coba angkat tangan di tempat masing-masing. Adik-adik sekolah minggu yang Kalasri kasihi, kalau tadi kita menebak berat benda A dan berat benda B. Kita mencoba melihat mana sih yang lebih berat dari benda A dan benda B. Nah, ada juga satu timbangan namanya timbangan hukum atau bahasa Inggrisnya disebut low scale. Timbangan hukum ini yang punya adalah seorang hakim. Ada yang tahu nggak, hakim tuh pekerjaannya ngapain sih? Yes, benar adik-adik. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim ini yang akan memutuskan hukuman bagi pihak-pihak yang dituntut. Seberapa besar hukumannya tergantung berat kecilnya tindakan kejahatan yang dilakukan. Nah, hari ini Kalasri mau ajak adik-adik. Di minggu terakhir di bulan Maret, kita mau kembali belajar tentang satu perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim. Ada satu cerita tentang satu hakim di dalam Alkitab. Terambil dari kitab Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Diceritakan bahwa ada satu hakim. Dia tidak takut pada orang-orang, bahkan dia tidak takut sama Tuhan. Tapi lewat hakim ini ada sesuatu yang mau diceritakan Tuhan. Nah, kita mau dengar firman lebih lanjut. Kalasri himbau adik-adik juga bersama orang tua. Buka Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dari kitab Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi dari kitab Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta orang tua ya untuk membacakan firman. Lukas pasal 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Judul perikopnya disebutkan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus terlalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Ayat yang kedua, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah haku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia, Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, Adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman kita. Adik-adik, Kalau tadi adik-adik baca firman Tuhan, Di sini ada dua tokoh sentral dalam perumpamaan ini. Ada seorang hakim, Lalu ada seorang janda. Diceritakan bahwa hakim ini, Tabiatnya, sikapnya tidak terpuji. Dia tidak takut sama siapapun, Tidak menghormati siapapun. Bahkan hakim ini tidak takut akan Allah. Hal ini menggambarkan bahwa hakim ini seorang yang jahat, Yang kejam, Yang lalim, Yang tidak menghormati siapapun. Lalu ada satu orang janda. Kalau Kalasri perhatikan, Sepertinya janda ini janda yang tidak punya apa-apa. Ia tidak mampu membayar seorang pembela, Membayar seorang pengacara. Dia ini tahu bahwa, Kalau dia terus menerus mengganggu hakim, Mungkin dia akan dihukum. Tapi bagaimana? Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak bisa membayar seorang pembela. Itu kenapa? Diceritakan bahwa janda ini, Selalu datang ke hakim itu. Untuk meminta hakim itu, Membela haknya si janda. Nah, Hakim ini, Karena dia, Bosan banget. Diganggu terus sama jandanya. Akhirnya, Hakim ini pun, Membenarkan, Membela hak dari si janda. Karena si janda ini, Tidak jemu-jemu. Dia tidak capek-capek. Dia terus berusaha, Dia sangat giat, Untuk datang kepada si hakim, Dan meminta hakim, Untuk membela haknya. Jadi, Karena pikirnya si hakim, Daripada aku diganggu mulu, Yaudah deh, Aku bela saja nih, Haknya si janda ini. Nah, Adik-adik, Dari cerita ini, Digambarkan bahwa, Allah, Bapak kita nih, Sebagai hakim, Adalah Allah yang baik. Kalau hakim yang tadi saja, Yang tidak mendengarkan siapapun, Dia juga, Tidak taat sama Tuhan, Tapi karena janda ini, Tidak jemu-jemu, Akhirnya, Hakim ini pun menyerah. Dia membenarkan, Apa yang, Diminta sama, Janda ini. Nah, Coba adik-adik perhatikan, Kalau, Ya, Di ayat yang pertama, Disebutkan bahwa, Berdoa, Tidak, Jemu-jemu. Kalau kita berdoa, Kita gigi, Kita tidak jemu-jemu, Tidak bosan, Kita datang kepada Tuhan, Berdoa, Dan meminta sesuatu, Kepada Tuhan, Dengan giat, Dengan tidak jemu-jemu, Tuhan, Tuhan kita, Pasti, Akan, Memberikan, Apa yang, Kita minta. Hakim, Yang tidak mengenal Tuhan saja, Karena melihat, Kegigihan, Dari si janda ini, Akhirnya, Dia lulu, Apalagi, Tuhan kita. Tuhan kita, Adalah Tuhan yang baik, Yang mendengar, Setiap seru doa kita, Itu kenapa, Adik-adik hari ini, Kalasri mau ajarkan, Lewat perumpamaan, Tentang hakim yang lalim ini, Kita harus, Terus, Berdoa, Tidak boleh, Bosan berdoa, Tidak boleh, Jemu-jemu berdoa, Karena kita, Kalasri, Adik-adik, Juga bersama orang tua, Adalah anak-anaknya Allah, Kita harus rajin berdoa, Lalu yang kedua adalah, Bahwa Tuhan akan mendengar, Doa yang disampaikan, Oleh anak-anaknya, Siapa anak-anak Tuhan, Kalasri, Juga adik-adik, Jadi, Kalau mau sesuatu, Kalau kita minta sesuatu, Kepada Tuhan, Bahwa setiap pengharapan kita, Setiap permohonan kita, Kepada Tuhan, Kalau kita yakin dengan iman kita, Pasti Tuhan akan, Dengarkan. Terima kasih.